Banyak orang teman-teman sekalian, dia malas beramal dan dia berangan-angan seakan-akan amalan itu hanya akan bisa dia kerjakan kalau dibantu oleh orang lain. Ini mengkhayal. Kapan mau hadir majlis ilmu? Iya nanti. Kenapa gak ajak saya? Kenapa selalu menggantungkan beramal itu dengan orang lain? Artinya kalau orang tidak ajak, antum tidak hadir majlis ilmu. Artinya kalau orang tidak ajak qiyamun leh, sholat malam, atau misalnya berbuat amal yang lain sedekah, kita tidak kerjakan. Ini kekeliruan. Harusnya jangan tunggu orang lain mengajak kita. Tapi kita segera selamatkan diri kita. Selamatkan teman-teman. Menyesal. Amal-amal sholat yang kita kerjakan, atau yang luput dari kita, itu akan menjadi penyesalan. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Bayhaqi, bahwasannya orang-orang mu'min pun pada saat masuk di surga, kata Nabi SAW, mereka masih mengenang beberapa amal sholat yang sempat luput, mereka tidak kerjakan. Karena kalau mereka kerjakan, derajatnya jadi lebih tinggi di surga. Tapi karena mereka luput, tidak kerjakan, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, maka akhirnya luput dari mereka. Masuk surga iya, tapi banyak peluang yang hilang dari dia. Ada juga sisi lain teman-teman sekalian, orang mau bertobat, tadi kan amal sholat, mau bertobat, tapi sama, butuh jangkauan tangan orang lain. Lalu kalau tidak ada orang yang merangkul dia bagaimana? Kenapa kamu tidak tawabat? Iya ya, kapan ya? Jadi menunggu, tunggu ada tanda kutip, tangan dari langit memberhentikan dia, tidak mungkin terjadi. Harus dia sendiri menyadarkan dirinya. Kalau kita tidak paksakan diri kita dalam beramal sholat, dan paksakan dalam meninggalkan dosa, pastikan teman-teman, syaitan akan berusaha agar tidak tertulis amal sholat di buku amal kita, dan terus saja tercatat dengan dosa-dosa. Abdullah bin Abdul Malik menceritakan tentang ayahnya. Abdullah bin Abdul Malik seorang yang mesyur, ahli ibadah. Dia bilang, kami, saya dengan saudara saya, kalau lagi jalan dengan ayah kami, setiap kali kami jalan di satu tempat, pasti ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon itu. Lalu kami berzikir. Tiba di pohon sana, ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon sana. Terus sampai kami pulang ke tujuan, dari tujuan kami. Jadi tidak pernah ada waktu di mana tidak ada zikrullah. Begitu mereka memaksimalkan waktu mereka. Teman-teman sekalian, Nabi SAW bersadar dalam sebuah hadith yang diriwatkan Muslim, nomor 1715, Inna Allah yardolakum thalathan Dan sungguhnya Allah ridoh kepada kalian dengan tiga hal. Wayakrahu lakum thalathan Dan dia pun membenci tiga hal dari kalian. Fayardolakum anta'buduhu wala tushrikubihi syai'a Kalau yang ia ridohi pertama dari tiga itu adalah, kalian selalu menyembahnya. Selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Dari ketundukan kepada ketundukan lain. Kepatuhan kepada kepatuhan yang lain. Dan jangan sampai kalian menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, Wa anta'tosimu bihabdillahi jami'a' Berpegang tenggulah pada tali Allah. Dan tidak boleh berpecah-pecah. Berada di bawah bahtera namanya ukuwah. Berjalan di atas itu. Saling mengingatkan kalau salah. Saling mendukung kalau benar. Wayakrahu lakum Jadi tadi dua itu adalah Ta'tosimu bihabdillahi jami'a' Yang ketiga adalah Wa la tafarraku Jadi tiga hal itu yang diridohi oleh Allah SWT. Yang dibenci, Wayakrahu lakum Qila waqal Dan Allah sangat benci tiga hal. Yang pertama adalah Berkata Sesuatu yang tidak punya sumber Atau tidak ada manfaatnya. Kata orang itu Saya dengar seperti ini dan itu Tapi tidak ada manfaatnya. Gak ada manfaat ilmunya Bukan zikrullah Bukan syukur Gak ada. Ada orang begitu. Bahkan ada orang bersahabat Bertahun-tahun itu aja ceritanya. Dia ulang-ulangi. Dulu waktu kita masih SD Dulu waktu kita masih SMA Dulu waktu kita tinggal di kompleks sana Terus manfaatnya apa? Kalau antum mau sebutkan sekali cukup Kalau benda itu mubah Kenapa diulang-ulangi? Kenapa gak diganti dengan hal yang bermanfaat? Supaya buku amal kita terisi. Maka Allah benci yang pertama Suka berkata ini dan itu Tapi tidak jelas sumbernya Dan juga yang kedua adalah Dan juga banyak bertanya Tapi bukan tujuannya karena ilmu ya Maksudnya Contoh misalnya antum hadir di pengajian begini Ada orang Masya Allah disini tidak ada Tapi ini contoh saja Ada orang Dilihat orang disebelahnya Bajunya bagus Merek apa bajunya? Beli dimana? Kalau dia mau beli oke Tapi kalau tidak mau beli Semua apa yang orang pakai Semua orang apa Gerak-gerik orang Semua ditanggapi Pernah lihat orang seperti? Ada ya? Saya pernah lihat orang begitu tuh Hampir semua ditanggapin sama dia Apa saja yang dilihat ditanggapin Dan tidak ada gunanya Tidak ada manfaatnya Memuang-muang waktu Daripada itu berfikir Bersyukur Beristighfar gitu kan Hasan Basri rahimahullah Pernah mengantar jenazah Lalu beliau berfikir Tapi beristighfar sendiri saja Ada satu anak muda Di sebelahnya yang tanya Wahai imam Kenapa anda berfikir? Beliau mengatakan Wahai anak muda Berfikirlah Karena yang sedang kita antar sekarang Sudah tidak bisa berfikir Beliau tersentuh itu Lalu beliau berfikir Bukan karena berfikir Dengan terjenazahnya Tapi beliau tiba-tiba ingat Ini kalau saya meninggal Seperti orangnya Saya tidak bisa lagi berfikir nih Maka beliau isi dengan berfikir Karena yang sudah diantar Tidak bisa lagi berfikir Dan yang ketiga Dikatakan Wa'idha'atul mal Ini yang Allah benci Membuang-buang harta Tidak jelas Tentang potongan Sabda Nabi SAW Qil waqal Perkataan-perkataan Yang tidak jelas sumbernya Tidak ada manfaatnya Tidak ada faedahnya Dinukil Perkataan Imam Malik Rahimahullah Oleh Ibn Battal Wahuwal iktharu minal kalami Wal irjaf Banyak bicara Dan menyebarkan berita Yang membuat orang takut Atau mungkin membuat orang kagum Atau membuat orang tertawa Tapi tidak ada gunanya Tidak ada manfaat Hanya sepatu saja Cari simpat Orang Itu maksud dari Qil waqal Yang Allah tidak suka Nahwa qawlun nas Seperti perkataan sebagian orang Seperti orang bilang Si fulan memberi ini Dan dia tidak dapat itu Begitu pula maksudnya adalah Menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat Kalau misalnya Ada orang nih Dibicarakan Di satu majlis Si fulan itu kemarin tidak diterima kerja Baik Terus antum ikut tanggapin Oh iya Ada juga teman saya tidak diterima kerja Terus pertanyaan sederhana Manfaatnya apa Apa manfaatnya Di buku amal dicatat gak ini Bermanfaat gak Itu masalahnya Daripada antum tanggapin Sesuatu yang kosong begitu Oh si fulan Tidak diterima kerjanya Ya sudah Tidak ada manfaatnya Antum diam saja Tidak usah ikut-ikutan Kalau memang harus ada di majlis itu Daripada kita ikut timpali itu Sama Dia juga kosong Kita juga kosong Tidak ada gunanya Tanggapin rumah orang Tanggapin helm orang Tanggapin mobil orang Di lampu merah Kalau lagi lampu merah Daripada lihat Mobil orang mereknya apa Dia pakai helm apa Zikrullah Banyak yang bisa kita lakukan Dengarkan cerama Ibn Hajar Mengatakan Hikayatu aqawilun nas wal bahfi anha Masuk dalam istilah Qal dan qil Yang Allah benci tadi Perkataan yang tidak jelas Gak ada sumbernya Gak ada manfaatnya Adalah menceritakan perkataan Orang yang banyak Apa saja dinukil Dinukil sama dia juga Ikut-ikutan Lalu dia sibuk membahasnya Padahal tidak ada gunanya Bahasan itu Seperti misalnya Kata beliau Seseorang mengatakan Si fulan berkata Seperti ini Atau seperti itu Dan sebenarnya Hal itu tidak disukai Sebagai bahan cerita Imam Nabi Menanggapi dalam syarah Sahih muslimnya Tentang qil dan qal Yang Allah tidak suka ini Sibuk menceburkan diri Dalam berita-berita Yang dibicarakan oleh manusia Dan menukir berita-berita Tentang manusia Dalam hal-hal yang tidak bermanfaat Seperti banyak membicarakan Aktivitas mereka Atau gerak-gerik mereka Seperti itu Jadi tidak ada manfaatnya Kita coba dengarkan teman-teman sekalian Beberapa Sikap dari para salafus salih Bagaimana mereka Coba memaksimalkan Waktu mereka Dan bagaimana Sebenarnya mereka Merasa Penting sekali Dan pelit Dengan waktunya Pelit Dinukil dari Said Al-Hariri Mereka mengatakan Para salaf Ketika berada di waktu siang Sibuk memenuhi hajat-hajat mereka Yang dibutuhkan dari mencari nafkah Kalau dibutuhkan Beliau cari nafkah Para kom laki-laki Kena butuh untuk itu Dan diwajibkan Dan memperbaiki kehidupan mereka Sedangkan di sore hari Atau masuk malam hari Maka mereka dalam keadaan beribadah Tanpa berhenti Bahkan di saat tidur pun Mereka niatkan Untuk memberikan hak badan Sehingga benar-benar ibadah Dinukil dari kitab Hilya al-Awliya Jidit 6 Halaman 200 Kemudian juga dinukil Amr bin Dinar Rahimahullah Beliau membagi malamnya menjadi tiga Sepertiganya dipakai tidur Sepertiganya berdiskusi Sepertiganya sholat malam Diskusi masalah ilmiah ya Imam Nawi rahimahullah Kalau tidur malam Itu beliau tidur sambil berdiri Salah satu dinukil kisah beliau Meninggal belum 40 tahun kurang lebih ya Area ilmiahnya banyak sekali Tapi beliau kalau dinukil Pernah saya dapat kisahnya Beliau kalau mau tidur sambil berdiri Sandar di dinding Kakinya satu diangkat Disandarkan Telapak kakinya di dinding Satunya berdiri menopang dia Sambil pegang kitab dan tidur Begitu bangun baca kitab Dan beliau menghabiskan Setiap hari Membaca 13 kitab Di 13 guru Tema yang berbeda Jadi Kiantum hadir satu kali begini Beliau 13 Guru 13 kitab Yang berbeda Setiap hari Mungkin orang bilang Masa ada waktu sih Iya Allah bisa berikan keberkahan Coba renungi teman-teman Dalam sebuah riwayat dikatakan Uthman bin Affan Radiaullah Anhu Pernah menghatam Al-Quran 30 juz Di rakat Terakhir Witir Yang Antum biasa baca Kulallahu had Beliau khatam Bagaimana kira-kira itu Kalau kita belum terbiasa Mengerjakan ibadah itu Pasti kita heran Kok bisa Masa sih Karena kita belum mendapatkan Keberkahan Daripada ibadah itu Kalau Antum Sudah biasakan Kerjakan ibadah itu Maka jadi ringan dan berkah Allah mudahkan Bisa terjadi Suleiman At-Taymi Menceritakan Atau Suleiman At-Taymi Diceritakan Kisahnya oleh Hamad Ibn Salama Saya terjemahkan langsung saja Dia katakan Kami tidaklah mendatangi Suleiman At-Taymi Melainkan ia berada Dalam keadaan ibadah Kepada Allah Jadi Suleiman At-Taymi ini Didatangi oleh Murid-muridnya Atau teman-temannya Mereka mengatakan Kami tidak pernah temukan Suleiman At-Taymi Kecuali dalam ibadah Lalu dirincikan Di waktu sholat Kami melihatnya berada Dalam keadaan sholat Di selain waktu sholat Kami mendapatinya Beliau Sedang beruduk Memperbarui uduk Atau menjunguh orang sakit Mengurus jenazah Atau Duduk di masjid Dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat Seakan-akan Kami tidak pernah melihat Beliau Bermaksiat sama sekali Sama bukunya Hilya Awliya Hilya Awliya Ini jenis 3 halaman 28 Jadi Bagaimana Mereka itu Dari amal ke amal Dari amal ke amal Kenapa Sudah faham Ini pada saat meninggal Tidak ada kesempatan lagi Beramal Dan kita penentu Daripada amal itu Menyesal teman-teman Kalau ada amal yang sempat Tidak kita berlakukan Kalau dosa Ada peluangnya Lalu tidak terjadi Untuk melakukan Syukuri itu Misal ada kesempatan Berzina di satu waktu Lalu tidak terjadi Sekarang Kita taubat kepada Allah Jangan sesali Oh coba dulu Saya zina aja Sekarang saya bisa taubat Jangan Karena Setiap dosa Ada konsekuensi hukum kan Bisa ada hukumannya Justru syukuri Kalau tidak terjadi Tapi kalau amal Soleh luput Sesali Kenapa Karena tidak bisa terulang Saya punya pengalaman pribadi Teman-teman Di Jakarta Biasa Antara solat duhur itu Dari setengah 12 Siang Itu bisa pindah Bertahap Sampai ke 12 Level 10 Jenang waktu gitu ya Selisihnya Satu waktu pernah Berubah Jam itu Dari Jam 12 10 Azan duhur Mundur dia Saya subhanallah Tidak perhatikan Mundur berapa menit aja Ada tamu Seorang ikhwa datang ke rumah Terus Kena mengubah-ubah Saya lihat jam Tidak terdengar azan Rupanya mikrofon Masjid dekat rumah Rusak Kadarallah Saya lihat jam kok 12 lewat 10 Ini pas nih Kita ke masjid aja Ayo kita ke masjid Ayo sama-sama Saya boncengan naik motor Pas tiba di masjid Begitu tiba di dalam Pas pintu masjid Saya lihat imam Sudah sujud rakyat pertama Sujud di sujud Pertama di rakyat pertama Waktu itu teman-teman Saya tiba-tiba Perfikir begitu Subhanallah Luput dari saya ini Dan luput ini Seumur hidup Saya tidak bisa bilang Sama imam Imam Kembali dong ke rakyat pertama Saya mau ikut Takbiratul ikhram Seperti catat malaikat Gak bisa Akan dicatat Sampai hari kiamat nanti Khalid ini Luput solat uhur Di hari itu Beda pahalanya Dengan orang ikut Dari awal Takbiratul ikhram pertama Coba bayangkan Ini banyak sekali Dilalaikan oleh sebagian ikhwa Azan baru maudu Akhirnya ketinggalan Ketinggalan Salat Qobliya Ketinggalan Doa antara azan dan ikhwamah Ketinggalan Takbiratul ikhram pertama Imam Banyak keutamaan hilang dari dia Hanya kena lalai Kenapa gak hadir Sebelum azan Kenapa gak berusaha Agar berada di sub pertama Menghadiri doa antara azan dan ikhwamah Maksimalkan Dan tidak ada yang bisa Buat itu kecari diri kita sendiri Terima kasih telah menonton